Halo! Jadi, di video yang ini aku ngasih kalian rahasia gimana cara berbahasa Inggris secara lancar. Di video ini, aku pengen ngasih kalian rumus simpelnya. Nah, jadi, untuk mempelajari sebuah bahasa itu kan biasanya ada 4 skills yang penting. Reading, writing, listening, and speaking. Nah, biasanya reading sama listening itu dibilang sebagai passive skills or receptive skills karena you're receiving input of that language. Kamu cuma menerima bahasa tersebut. Tapi, speaking dan writing itu dibilang active skills or productive skills karena kamu itu harus memproduksi bahasa tersebut. Kamu itu harus mengeluarkan output. Jadi, output. So, input and output. Jadi, buat kalian yang pengen lancar berbahasa Inggris itu, berarti kalian sebenarnya itu pengen berbicara kan. Fokusnya lebih ke speaking skills. Jadi, lebih ke output. Simpelnya, rumusnya itu adalah input plus output equals to fluency. Masukkan pengeluaran menjadi fasih. Input, you receive input of that language and you produce it out. Output. The more you do this, the sooner you'll become fluent in English. Sesimpel itu kan? Tapi, aku coba tanya kalian. Seberapa sering kalian dapatkan input bahasa Inggris dan seberapa sering kalian mengeluarkan output? Exactly. That's why. Oke, sekarang kita ngomongin input dulu. Input itu penting karena ini adalah first step. Dan tanpa first step ini, kamu nggak akan bisa menghasilkan output. Bisa sih menghasilkan output, tapi bukan dengan cara yang benar gitu. Dan juga penting buat kalian tahu kalau kalian itu harus dapetin sumber input yang benar. Aku pikir itu kebanyakan kelas-kelas di Bimble atau kelas pelajaran di tempat list itu it's not always the right input. Mungkin karena misalkan gurunya itu guru bahasa Inggris yang skillsnya masih agak dipertanyakan. Atau nggak kamu dapat input mungkin dari grammar exercises dari textbook yang tidak akan menghasilkan kefasihan. Atau mungkin dari listening audio exercise gitu yang sangat terbatas. Materi yang kalian nggak suka, yang ngebosenin, yang nggak terhubung dengan kesukaan kalian yang pribadi gitu. Jadi, ini menurut aku bukanlah sumber yang paling baik untuk mendapatkan input bahasa Inggris yang banyak. Kayak yang aku saranin di video aku sebelumnya, input yang benar itu tuh adalah input yang kalian dapatkan dari video, audio, atau film, dan lain-lain yang dari native speakers. Kalau kamu pengen ngomong seperti native speakers, then nontonlah, konsumsilah konten yang banyak native speakersnya untuk belajar ngomong kayak mereka. Karena ini akan ngelatih listening skills kamu dan membuat kamu mulai terbiasa dengan bahasa Inggris yang selalu diujakan oleh orang native. Nah, sekarang kita akan ngomongin output. Banyak orang yang bilang speak English from day one. Kalian harus mulai ngomong bahasa Inggris dari hari pertama kalian ngomong belajar bahasa Inggris. Mungkin metode ini emang ampuh buat beberapa orang, tapi personally, secara pribadi, I don't agree. Aku gak setuju dengan metode ini. Kenapa? Nah, saat kamu itu baru belajar bahasa Inggris misalnya untuk pertama kali atau awal-awal, you don't know enough input to be able to produce the right output. Adanya, kalau misalnya kamu mulai ngomong dari hari pertama dan ngomongnya tuh input yang, output yang salah-salah, itu artinya tuh lama-lama kamu akan terbiasa dengan kesalahan ini, terus hari kedepannya saat kamu pengen mengoreksi kesalahan ini, ini akan susah. It's going to be hard to unlearn the things that you've been doing wrong all this time. Ini namanya fossilization. masalah yang paling aku sering denger dari banyak pelajar bahasa Inggris itu adalah aku dapet banyak input, tapi kok saat ngomong ngeblank ya? Sebenarnya ini adalah masalah yang sangat-sangat normal, yang banyak banget dialami sama pelajar bahasa. Is that you? Nah, coba deh kalian komen di bawah kalau emang kalian juga mengalami masalah ini. Nah, ngeblank ini ada dua alasan penting. Ini karena dengan mental block dan technical block. Jadi, mental block itu adalah hambatan yang berbasis mental dan technical block adalah hambatan yang berbasis teknis. Jadi, yang lebih berhubungan dengan skills kalian atau emang kuasa katanya yang nggak tahu. Dan mental block itu, itu lebih apa ya? Lebih kayak gugup, lebih nggak pede, lebih minder, kayak gitu. Jadi, lebih mental. Buat mengatasi mental block dan technical block ini sebenarnya solusinya banyak banget sih. Kalau misalnya kalian nggak pede itu, berarti kalian harus tanya diri sendiri, kenapa gue nggak pede? Kenapa gue minder? Apakah gue terlalu takut buat banyak salah? Step pertama untuk mengatasi mental block adalah introspeksi diri. Kalau misalnya kamu itu udah bisa mengerti seorang native ngomong bahasa Inggris, berarti kamu itu udah tahu cukup kosa kata untuk bisa mulai ngomong. Technical block itu juga sama pentingnya. Itu lebih masalah yang emang skills kamu belum cukup untuk buat ngomong. Misalnya, mungkin kamu belum dapat banyak input. Mungkin kamu masih jarang listening atau mungkin kamu nggak tahu kosa kata cukup untuk mulai ngomong. Jadi, technical block itu menurut aku solusinya lebih mudah diatasi karena lebih mudah didiagnosis. Oke, gue nggak bisa ngomong karena kosa kata gue kurang bagus. Oke, berarti gue harus mulai mempelajari kosa kata lebih. Dan bisa dimulai dengan kosa kata yang akan kamu pakai sehari-hari, yang bener-bener relevan dengan hidup kamu. Nah, di online course yang aku lagi sibuk buat ngerjain ini, aku membahas masalah ini lebih dalam dan lebih detail dan juga aku ngasih kalian solusi bagaimana cara mengatasi mental block dan technical block yang bisa kalian langsung praktekin ke sehari-hariannya. Karena, sejujurnya guys, kalau misalnya kamu udah bisa mengerti input bahasa Inggris dari native speaker atau dari orang-orang pokoknya yang berbahasa Inggris, berarti kalian itu udah tahu cukup kosa kata untuk mulai ngomong. Jadi, the biggest thing that is stopping you from speaking is actually yourself. Hal yang bener-bener menghentikan kalian supaya kalian bisa speaking itu biasanya itu diri sendiri, mental kalian sendiri, gitu. Jadi, kalau misalnya kalian tertarik buat belajar bareng aku, kalian bisa ngeliat website aku. Oke, jadi kurs aku ini udah hampir selesai but there's still a lot to work on. Jadi, tolonglah bersabar, have some patience dan aku akan kasih kalian email update saat kursus ini dirilis. Jadi, kalau misalnya kalian belum masuk ke dalam daftar email list aku, kalian bisa ke website untuk taruh email list kalian dan kalian akan menjadi orang-orang pertama untuk di-update tentang kursus ini. Jadi, aku excited banget karena aku dapet banyak sign up dari kalian dan I've been working so hard on this dan aku harap kalian akan belajar banyak sama aku dari kursus ini. wish me luck in finishing this and I really hope to see you there. Like and share this video kalau kalian suka dan belajar sesuatu dari video ini and as always, I will see you in the next video next week. Until then, you have a good day, stay safe and bye-bye!